Intro Say hi dong semuanya Diem-diem bae nih Oke hi buat kalian semua Para kawan lokal Spesial di tayangan pertama kita Program tayangan sisi lokal Video bakal nemenin kalian semua yang lagi nonton ini Sebenernya apa sih sisi lokal itu Oke sisi lokal sedikit ya Informasi buat kalian semua yang lagi nonton Pertama sisi lokal ini akan membahas tentang Lifestyle Kedua akan membahas tentang musik Dan ketiga akan membahas tentang Entertain Jadi sisi lokal ini merupakan Bisa dibilang buat wadah juga sih sebenernya Tentang acara-acara atau konten-konten Menarik para kaula muda Di kota Jember Tercinta ini Tercinta? Nih biasanya begini ya kalau cinta ya Ya kan? Oke jadi langsung aja Di sini di sesi pertama Bukan di sesi sebenernya Di segmen pertama kita ini Kita akan membahas tentang lifestyle Atau gaya hidup para lelaki buaya Buaya darat buka Jadi tenang aja Ini spesial buat kalian semua para cowok-cowok yang pengen ganteng Pengen tau rahasianya? Ini ada salah satu barbershop di kota Jember Yang udah terkenal Selain itu Biasanya yang keluar dari barbershop ini bisa langsung ganteng gitu ya Jadi di sini ada namanya Barbershop Rich Joe Yang mana ini menyediakan berbagai penawaran menarik Dan juga Bisa bikin kalian semua lebih tampan Dan tentunya ini juga informasi sedikit Buat kalian semua para kaula muda Khususnya buat para pria-pria tampan di luar sana Ya kan? Para lokalizer dan ilah dia sedikit cuplikan Saya Bimo Biasa dipanggil Omib Di sini saya berprofesi sebagai seorang tukang mempotong rambut Yang biasa dipanggil Bubberman Menurut saya Bubbershop itu tempat di mana kaum Adam menemukan jati dirinya Maksudnya Di Bubbershop Seorang pria bisa leluasa Menemukan keinginannya Tapi halnya Potongan rambut Dahulu kala Masyarakat mengenal Bubbershop itu Sebagai tempat untuk potong rambut Yap Emang benar Sebagai potong tempat rambut Tapi kini Dapat menemukan komunitas baru Dan juga Dapat menemukan teman-teman baru Dan seperti halnya Tentang musik Mereka dapat leluasa berbicara tentang musik Kenapa kaum Adam Lebih memilih Di Bubbershop Dibandingkan di salon Nah inilah yang menjadi perbedaan antara Bubbershop dan salon Mungkin Di Bubbershop sendiri Kaum Adam lebih diperlakukan sebagai selainnya seorang pria Lebih keperawatan rambut pria Misalkan Ada pumit Terus Untuk janggut atau pumis Conditioner sih juga ada ya Ada yang mengatakan Langkas rambut tradisional itu sama dengan Bubbershop ya Tapi menurut saya sih berbeda Di Bubbershop Pelanggan akan menemukan tempat yang nyaman Dan sejuk ber-AC Tersedia pula Produk grooming untuk Tatanan rambut mereka Kalian bisa menemukan potongan-potongan baru Atau referensi terbaru Dan hairstyle-hairstail yang mengikuti jaman lah Di Indonesia sendiri ada tambahan service Yaitu keribat dan juga pijat Karena memang itu adalah kultur budaya Indonesia Tidak hanya memotong rambut sesuai gaya dan trend saja Seorang barber atau pemotong rambut juga harus minta berkomunikasi dengan customer Karena apa? Karena itu yang menjadi nilai lebih untuk sebuah Bubbershop Dan ini yang harus Poin yang harus dimiliki seorang barber Selain skill Mereka juga harus mempunyai attitude Jadi kalau nggak punya jiwa untuk melayani Itu yang akan bikin susah Di Jemba Bershop Berdiri pada tahun 2015 Tepatnya di Kota Malang Di Jemba Bershop Di Kota Jember Berdiri pada tahun 2017 Kita sudah hampir setahun di sini Di Jemba Bershop menawarkan service Mulai dari regular cut Premium cut Terus ada Saving Bed trim Hot towel Dan juga Hair wash Selain service itu Di Jemba Bershop juga mempunyai produk Sama dari pomid Sampu Dan juga Head tonic Dan juga Burn oil Di sini pomid Ada tiga jenis Premium Light Terus ada Premium Heavy Dan juga Ada premium Waterbase Kenapa saya memilih di dunia potong rambut? Karena Merupakan suatu tantangan tersendiri bagi saya Karena hobi saya Sebelumnya emang hobi melukis Menurut saya Memotong itu Sama halnya juga Dengan melukis Cuma hanya Wadahnya aja yang berbeda Menurut saya Hal yang paling menantang di sini adalah Kalau di dunia potong rambut Sesuatu kesalahan Tidak bakal bisa dibalikin Kalau di dunia lukis Mungkin Kita masih bisa Menumpuk ya Apa ya Namanya Kalau gambar-gambar yang salah Kita masih bisa merevisi Kalau di sini Misalkan pitak Tak sulit sekali untuk kembalikan Gak mungkin dong Rambut udah gudul Mau digondrongin lagi Kan gak mungkin Pertama buat teman-teman Yang Seprofesi dengan saya Kita lebih banyak mendapatkan Ilmu sih Tentang potong rambut Karena kan Jenis rambut kan banyak banget Gak cuma-cuma itu saja Jadi Kita Bisa belajar terus lah Mempotongan Ini, 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 ini Dan ini Pasti potongan Berkembang terus Setelah potong rambut Sebelumnya Kita taruh kip Kip itu Seperti Kayak tisu Apa ya Kain gitu Di leher Setelah itu dipasang Tata rambut mereka Seprot pakai air Lalu kita japit sini Bagian atasnya Kita ratakan Mulai Biasanya kita pengambilan Dari sebelah kanan Kita putar Terus sampai Arah sebelah kiri Setelah itu Kita langsung ke tahap top up Top up di mana Potongan Untuk rambut bagian atas Cara keduanya Menggunakan teknik Chopping Chopping adalah dengan Menggunting tegak Begini Setelah itu selesai semua Kita langsung Ke tahap berikutnya Most high Di mana itu Dikramas Sebelumnya Kita keringkan dulu Rambut yang Bahasa tadi Setelah dikramas Kita keringkan sampai kering Setelah kering Kita kasih Yang namanya Heatonik Setelah kasih heatonik Kita keringkan lagi Lalu kita kasih Pumit Setelah kita kasih Pumit Kita bentuk Sesuai dengan Keinginan kita 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 Atau keinginan customer Misi dan misi Jemba Bersop Di kota Jember ini adalah Ingin Lebih mengedukasi Masyarakat di sekitar Yang mungkin Masih awam ya Tentang Bersop itu apa ya Dari mungkin Potongan rambut Terus yang cocok Buat rambut mereka Misalkan Ini yang cocok Buat muka Aku gimana mas Seperti itu Kadang kan mereka Kan bingung Kita siap untuk Sharing Di sini Untuk lebih lengkapnya Kalian datang aja lah Ke Rejo Bersop Harapan kita Untuk teman-teman Yang mungkin Lagi Memulai bisnis Barber ya Barber shop Dan mungkin Bisnis-bisnis yang lainnya Tetap semangat Jangan sampai Menyerah Dan satu lagi Buat teman-teman Cukup diingat ya Karena Kita Sebagai Seorang Yang Berkecimpung Di dunia jasa Dan kita harus Tetap Selalu belajar Dan jangan cepat puas Karena di atas langit Cuma ada langit True You were born handsome Don't live ugly Yeay Masih baru video Di sisi lokal Berani gaya Sama kar ya Boleh kasih tepuk tangannya dong Buat kalian semua Para cowok-cowok Yang udah Kelihatan lebih cakep Dan juga lebih ganteng Daripada sebelumnya Karena kalian semua Udah dateng Ke Barber shop Rich Joe Luar biasa Buat kalian semua Satu love Buat kalian semua Dari video Dan kita akan membahas Satu kehidupan lain Atau salah satu hobi Yang juga ada di kota Jember Yakni Para skater-skater Biasanya Kalau kita denger skater Itu mainnya Otomatis pakai board ya Jadi ya Namanya sih skateboard Gimana sih Kehidupannya Tentang para skateboard Di kota Jember Dan inilah dia Sedikit cuplikan Buat kalian semua Para lokalizer Tapi sebelum itu Kita akan saksikan Satu cover lagu Lagunya sih lagu Udah terkenal banget ya Karena ini lagu Dari Dewa 19 Yang tentunya akan di cover Oleh Mas Zafir Dan juga Mas Iput Spesial untuk para lokalizer Yang lagi nonton Sisi Lokal Baru Dari Dewa 19 Dari Dewa 19 Cerit suara hati Lebih meski mencoba Melampukan rasa yang ada Mohon tinggal sejenak Lupakanlah waktu Temani air mataku Teteskan lara Merajut asa Menjalin mimpi Menjalin mimpi Endapkan sepi Sepi Kita sama-sama tahu Perihal pulang bukan tentang siapa yang berdua Seperti perhitungan yang dimulai dari batas akhirnya Menjadi rute yang akan selalu menerang kembali Dan kembali lagi Sintakan embalamu Sintakan embalamu Kembali disini Menuhai rindu Terima kasih 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 Tak ada kerakuan Cintakan sumpahamu Kembali disini Menuhai rindu Membasu perih Membawa serta dirimu Dirimu yang dulu Mencintaimu Apa adanya Cintakan membawamu Kembali disini Menuhai rindu Membasu perih Membawa serta dirimu Dirimu yang dulu Mencintaiku Apa adanya Menuhai rindu 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 Posisinya ada di sebelumnya Jadi di belakangnya Atau baut Ketika kalian Melakukan Trik oli Nah itu yang kalian Fokuskan adalah Yang kaki kiri Jadi Kaki kiri Kalian Pop Lalu kalian Tarik Yang kaki kanannya Kalian dorong ke depan Dan badan pun Lurus ke depan Oke Buat Yang belajar oli Ya ini Awalnya Jangan langsung Jalan dulu Jadi harus diem dulu Jadi belajar harus diem Kalian pelajari Kalian lakukan Sesuai dengan teori Yang ada Dan kalian praktekkan Nah itu nanti Bakal kerasa Nanti antara diem Dengan jalan itu Ya agak sedikit Berbeda sih Karena nanti Yang diterapkan kan Buat yang jalan Jadi Yang Diem itu mungkin Rasanya agak berat Atau agak kaku Biasanya sih Yang awal-awal Masih gitu ya Masih Masih agak berat Agak kaku Soalnya emang begitu Emang latihannya Emang harus diem dulu gitu Jangan Jangan langsung Jalan Abis itu langsung All in Nanti bisa Bahaya buat kalian Semua yang buat belajar Gitu Udah sih Yeay luar biasa buat kalian Para lokalizer Yang masih stay disini Barang video yang masih nonton Sisi lokal Ya berani gayas Sama karya Dan tentunya buat kalian semua Yang barusan udah nonton Cuplikan dari para skater-skater Di kota Jember Gimana perasaan kalian Sedih? Gak ada suaranya? Seneng? Gak ada suaranya juga? Ya udah pasti 50% 50% Sedih dan juga seneng Jadi satu Yeay Ketawa dong guys Kok diem-diem baik sih Ya Ketawa-ketawa Iya Jadi kalau Vidya sendiri Jujur udah di dalam hati yang paling dalem Senengnya 20% Sedihnya 80% Kenapa Vid? Kok bisa gitu? Iya Karena Kasian sih ya Kalau kita lihat para skater-skater itu Mainnya Bukan di tempat yang sesungguhnya Guys Miris mereka Mainnya malah di alun-alun Miris gak Tapi gapapa lah Tepuk tangan dulu dong Buat para skater yang udah semangat banget Masih mau latihan Dan juga masih Memberikan kontribusi yang luar biasa Bagi kota Jember Dan tentunya Ini merupakan salah satu Masalah bisa dibilang masalah Bisa dibilang Salah satu Sesuatu ya Yang bisa dicari solusinya bareng-bareng Jadi silahkan Buat para lokalizer yang mungkin nonton Atau buat kalian semua Para pembagang Bisa lah ya Dibantu para teman-teman skater ini Gimana caranya Biar mereka Punya wadah tersendiri Di kota Jember Dan itulah tadi Sedikit informasi dari kita Dari sisi lokal Berani Gayas sama karya bareng Vidya disini Dan tentunya banyak sekali Informasi-informasi menarik Buat kalian semua Karena Di episode-episode selanjutnya Kita akan Memberikan banyak informasi juga Buat kalian semua Para lokalizer Tentang Berbagai komunitas Dan juga kegiatan Yang dilakukan oleh Para kaula muda di Kota Jember Tentunya Jadi Buat kalian semua Teman-teman Atau Teman-teman Sisi lokal Boleh Teman-teman Lokalizer juga boleh Jadi semuanya boleh Silahkan gabung bareng kita Kalau misalkan komunitas kalian Pengen diliput sama Vidya Atau kalian pengen ketemu sama Vidya Boleh juga ya Silahkan hubungi kontak di bawah ini Di sana Di sana Di hati Vidya juga boleh ya Jadi silahkan buat kalian semua Bisa hubungi kontak di bawah ini Buat Buat Ngeliput acara kalian Nggak acara sih Komunitas-komunitas kalian Yang tentunya nanti akan diliput sama kita Dan juga nanti akan ditonton oleh para lokalizer Di seluruh kota Di seluruh dunia juga bisa nggak? Bisa Tepuk tangan dulu dong Untuk Sisi Lokal Berani Gaya Sama Karya Oke thank you banget untuk kalian semua yang udah nonton disini Jadi jangan kemana-mana Tetap saksikan Sisi Lokal Berani Gaya Sama Karya Di episode-episode kita selanjutnya Saya Vidya Andina Pamit undur diri Bye-bye Satu love buat kalian semua Mwah Mwah